Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa kreator channel yang setia selalu membuka menonton channel-channel PT Kreator ini kami dari admin mau menyampaikan yaitu tentang tip lulus untuk IPDN Institut Pemerintahan dalam negeri yang perlu dipahami nanti adik-adik dan pemirsa sekalian tahapan seleksi penerimaan dan prosedurnya bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik sekalian yang ada hubungannya dengan melanjutkan kuliah di IPDN tentunya itu seleksi penerimaan calon praja IPDN itu biasanya dibuka setiap tahunnya jadi IPDN setiap tahun masih membuka pendaptaran-pendaptaran tentang ibu perlu diketahui adik-adik ibu-ibu sekalian yang ingin melanjutkan kuliah di IPDN tentunya harus mengetahui informasi lebih lanjut yang harus selalu diperhatikan untuk bisa lolos masuk peraja IPDN jadi kita tetap mengacu pada Twitter melalui akun humas underscore IPDN pendaptaran sekolah kedinasan itu biasanya dibuka tiap tahunnya dan biasanya untuk adik-adik semua biasanya itu bulan-bulan April kalau nanti tidak ada perubahan lagi adik-adik sekalian dan ibu pemirsa PT Kreator sahabat kreator sebagai salah satu sekolah kedinasan favorit itu tentu kita masuknya juga tidak mudah untuk dapat lulus menjadi calon peraja pemirsa adik-adik sekalian di samping jumlah pelamarnya juga jitu banyak poiser itu juga harus melewati beberapa seleksi yang cukup ketat tentunya nah adik-adik bapak ibu sekalian untuk dapat lulus menjadi peraja IPDN maka harus melalui tahapan-tahapan seleksi IPDN dan prosedurnya tentunya itu harus dilalui oleh setiap calon peraja IPDN yang jadi pertanyaan apa saja tahapan seleksi penerimaan IPDN dan prosedurnya bagaimana pemirsa adik-adik sekalian dan ibu-ibu yang setia untuk membuka channel PT Creator ini kami berikut sampaikan pertama adalah tentang seleksi administrasi pendaptaran dilakukan secara online melalui halaman resmi seleksi penerimaan calon peraja IPDN hppb spcp.ipdn.ac.id dengan mengunggah melalui scanning dokumen semuanya di scanning adik-adik sekalian jangan sampai lupa dan itu adalah yang dilakukan secara online nanti peserta calon peraja akan diverifikasi kelulusan administrasinya hasilnya juga akan diketahui lewat online kemudian yang kedua adik-adik ibu sekalian bahwa tes kompetensi dasar atau TKD nanti ada tes semacam itu tes kompetensi dasar atau TKD disitu akan dilakukan dengan menggunakan sistem CAT atau komputer assessment test oleh BKN dengan standar kelulusan nanti adalah memenuhi nilai ambang batas atau yang dikatakan passing grade apa itu TKD nanti diikuti di penjelasan tayangan berikutnya adik-adik bapak ibu sekalian di rumah penetapan jumlah pulusan TKD CAT CPNS dari IPDN nanti juga paling banyak 30 atau 3,0 kali jumlah kuota masing-masing provinsi dan disitu berat mengikuti tes kesehatan kemudian yang ketiga tes kesehatan daerah akan dilakukan oleh puskesmas TNI peserta yang berhak mengikuti tes kesehatan adalah para peserta yang dinyatakan lulus TKD dengan sistem CAT Nanti sebagaimana yang ditetapkan ditetapkan kesehatan dilakukan oleh tim kesehatan independen yang memiliki kredibilitas kapabilitas dan profesional di bidang kesehatan jangan khawatir anak-anak nanti dalam tes ini dipersiapkan saja dengan baik kemudian kemudian materi dari kesehatan bagi peserta seleksi calon peraja IPDN biasanya meliputi yang pertama adik-adik sekalian penilaian tes kesehatan calon peraja IPDN yaitu anatomi fisiologi dan estetika tubuh kemudian yang kedua hasil tes kesehatan sesuai status present kondisi kesehatan pada saat pemeriksaan kesehatan dilakukan kemudian yang ketiga adik-adik sekalian yang harus juga dimengerti anam nesis atau penjelasan tentang riwayat penyakit baik pada diri sendiri calon peraja IPDN maupun keluarga saat ini atau sebelumnya yang pernah diderita ada enggak nanti dari keturunan atau orang-orang tua kita termasuk penjelasan tentang penyakit yang sifatnya diturunkan misalnya disitu juga asma misalnya hipertensi maupun tindakan pembedahan yang pernah dijalani oleh calon peraja maupun keluarganya kemudian yang keempat adik-adik sekalian pemeriksaan fisik kemudian yang kelima disitu laboratorium berupa cek urin rutin darah rutin kimia darah seralogi narkoba kemudian tes kehamilan khusus untuk perempuan yang ke-6 fototorax yang ke-7 EKG yang ke-8 fericoccal yang ke-9 asma yang ke-10 hepatitis B kemudian yang terakhir adalah tentang hernia adik-adik sekalian itu diantara tes-tes yang tahap ketiga tadi disampaikan yang harus di cek oleh tem kesehatan dari yang telah ditunjuk kemudian yang ke-4 perlu diketahui adalah tes psikologi dan tes integritas beserta tes kejujuran kejujuran dari seorang praja integritas psikologinya juga harus memenuhi standar sebagai calon praja kemudian yang perlu diketahui tes psikologi integritas dan kejujuran ini akan dilakukan oleh dinas psikologi TNI Angkatan Dara kemudian materi dan aspek penilaian tes psikologi sebagai berikut yang pertama tingkatkan kecerdasan cerdas itu penting karena calon praja orangnya harus cerdas kemudian dua kemampuan analisis sintesa yang ketiga kecepatan kerja jangan nelet keempat ketelitian kerja jangan sembrono sembarangan lima ketahanan kerja harus bertahan jangan sampai menyerah enam ketekunan kerja dikerjakan sampai tuntas tujuh manajemen mengatur kegiatan waktu kerja percaya diri kerjasama kemudian yang sepuluh motivasi berprestasi jangan sampai tidak berprestasi sebelas kedisiplinan yang kedua yang kedua loyalitas yang ketiga belas kepemimpinan yang ke empat belas daya kreativitas jadi adik-adik dan pemirsa yang ada di rumah itu tes psikologi integritas dan kejujuran kemudian nanti masalah penjelasan tentang materi psikologi integritas kejujuran nanti disampaikan di tayangan yang lain adik-adik dan pemirsa sekalian bahwa tes psikologi dan tes integritas beserta kejujuran menilai menetapkan kelulusan hasil psikologi dan tes integritas kejujuran pada setiap provinsi nanti sebesar 120 atau 1,20 kali jumlah kota nasional itu yang perlu diketahui kemudian peserta yang dinyatakan lulus seleksi tes psikologi dan tes integritas kejujuran berhak mengikuti penentuan akhir nanti biasanya pemirsa dan adik-adik ibu-ibu yang ada di rumah pemirsa sekalian yang mengikuti video tayangan tayangan PT Kreator pengumuman hasil tes psikologi dan tes integritas beserta kejujuran nanti ditetapkan dengan surat keputusan pamitia seleksi dengan diumumkan di scpc.ipdm.ac.id nanti diikuti terus adik-adik yang mendapat jangan sampai ketinggalan informasi kemudian yang kelima adik-adik dan pemirsa sahabat PT Kreator penentuan tes penentuan akhir atau pantogir tes terakhir adalah tes pantogir yang akan dilaksana di kampus IPDN Jatinangor materi tes ini nanti juga meliputi beberapa tes diantaranya adalah verifikasi faktual dokumen administrasi dokumen jangan sampai geliru jangan sampai salah itu nanti akan menentukan calon peraja untuk diterima lebih lanjut kemudian yang kedua tes kesehatan pusat tes kesehatan masih di tes kemudian tes kesehatan kesemaptaan yang dipersiapkan fisiknya bisa sebelumnya menyampaikan di rumah berlatih lari dan olahraga yang lain kemudian yang keempat adalah wawancara ini juga menentukan nanti dalam tes wawancara juga dipersiapkan mentalnya sebagai calon peraja harus siap demikian Bapak Ibu sekalian mengenai tip untuk lolos di IPDN Institut Pemerintahan Dalam Negeri semoga Anda sukses Anda tidak tertunda hari ini dan Anda berhasil ada di segala selamat mengikuti untuk tes IPDN tahun 2020 ini salam kreator Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sekian selamat menikmati selamat menikmati